Sekarang saya masuk ke ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar Rp15,27 miliar. Artinya mengalami kenaikan sebesar 8,56 persen dibandingkan posisi tahun lalu Februari 2020. Kalau kita lihat month to month memang ada sedikit penurunan dari ekspor Februari 2021 yaitu turun tipis sebesar 0,19 persen. Dan dari grafik yang di kiri bisa dilihat bahwa penurunan ekspor dari bulan Februari ke bulan Januari yang lalu terjadi karena adanya penurunan ekspor migas sebesar 2,63 persen. Sementara ekspor non-migasnya turun sangat-sangat tipis yaitu sebesar 0,04 persen. Untuk ekspor migas, nilai minyak mentahnya mengalami kenaikan 18,82 persen. Nilai hasil minyaknya mengalami kenaikan 5,36 persen. Sementara yang mengalami penurunan adalah ekspor gasnya yang turun sebesar 16,54 persen. Komoditas apa saja yang kita ekspor selama bulan Februari nanti kita lihat di beberapa slide sebelumnya. Secara Y on Y, ekspor pada bulan Februari ini tumbuh seman pengembirakan yaitu sebesar 8,56 persen. Dan kenaikan ekspor ini secara Y on Y terjadi karena adanya kenaikan ekspor migas sebesar 6,90 persen. Dan juga kenaikan ekspor non-migas sebesar 8,67 persen. Nilai impor Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar 3,26 miliar USD. Berarti terjadi kenaikan yang cukup tinggi, dua digit, yaitu sebesar 14,86 persen dibandingkan posisi bulan Februari tahun lalu. Secara mantuman memang terjadi penurunan import tetapi tipis sekali hanya sebesar 0,49 persen. Dan penurunan import pada bulan Februari ini lebih disebabkan karena ada yang penurunan import untuk migas yang cukup dalam yaitu sebesar 15,95 persen. Sementara import non-migasnya masih tumbuh 1,54 persen. Secara Y on Y, nilai importnya naik 14,86 persen. Dan kita bisa lihat di sana bahwa import untuk non-migasnya mengalami peningkatan sebesar 22,03 persen. Sementara non-migasnya yang mengalami penurunan sebesar 25,37 persen. Untuk migas ini yang mengalami penurunan adalah nilai impor minyak mentah yang turun 62,3 persen. Kemudian nilai impor hasil minyaknya juga mengalami penurunan 18,75 persen. Sementara impor gasnya itu masih mengalami kenaikan. Terima kasih telah menonton!